Cahaya menjadi kebutuhan yang tidak bisa dilepaskan dalam aktivitas kita. Gelapnya malam akan teratasi melalui lampu ini. Tapi tahukan Anda, bagaimana lampu-lampu ini menghasilkan cahaya? Kita akan membedahnya secara mendalam pada video ini. Di Indonesia ada 3 jenis lampu yang banyak digunakan pada penerangan rumah. Yang pertama lampu pijar atau bohong warna kuning. Yang kedua lampu florescan. Dan yang paling hemat adalah lampu lidi. Lampu pijar adalah jenis lampu yang pertama kali ditemukan oleh sang penemunya Thomas Alva Edison. Prinsip kerjanya sangat sederhana. Lampu ini menggunakan kawat yang dipanaskan untuk menghasilkan cahaya. Namun untuk menghasilkan cahaya yang terang, diperlukan daya listrik yang besar. Sementara jika daya listrik besar, pemanasan kawat ini pasti tinggi. Kalau pemanasannya tinggi, maka kawat mudah terbakar. Untuk mengatasi ini, kawat terbuat berasal dari material khusus, yakni tungsten. Tungsten adalah sejenis logam yang sangat tahan panas. Sehingga ketika arus listrik dialirkan ke kawat ini, kawat akan berpijar tanpa terbakar. Kejaran kawat tungsten ini menghasilkan pancaran cahaya berwarna kuning. Untuk memaksimalkan efisiensi lampu pijar, kawat ini diletakkan dalam ruang kedap udara yang transparan. Ini dikarenakan 90% energi listrik yang mengaliri tungsten akan diubah menjadi panas. Sementara 10%-nya jadi cahaya. Dengan cara ini, panas yang dihasilkan kawat akan terperangkat di dalam ruang ini. Sehingga cahaya lebih mudah berpijar. Tipe yang kedua yang juga banyak dipakai sebagai penerangan rumah tangga adalah lampu Florensken. Atau kalau di Indonesia disebut lampu neon dan lampu LHA. Ciri khusus lampu ini punya bentuk tabung dengan cahaya berwarna putih. Berbeda dengan lampu pijar, lampu Florensken menggunakan gas untuk menghasilkan cahaya. Jadi, di dalam tabung ini sudah diisi dengan gas mulia seperti argon, neon, hypton, gansenon, serta sedikit air raksa. Ketika kita alirkan listrik pada filamen yang terdapat di ujung tabung, filamen ini akan memancarkan elektron ke dalam gas yang ada di dalam tabung. Gas tersebut lalu akan bereaksi yang hasilnya berupa pancaran cahaya. Jadi, mengapa lebih hemat daya karena pada lampu Florensken, filamen dipakai hanya untuk menancarkan elektron ke arah gas yang ada di dalam tabung. Sehingga tidak perlu daya yang terlalu besar. Meski demikian, supaya pancaran cahaya yang dihasilkan bisa terang, jumlah elektron yang dipancarkan oleh filamen ini haruslah besar. Untuk memperbesar pancaran elektron ini bisa dilakukan dengan menaikan tegangan listrik pada filamen. Masalahnya, listrik rumah tegangannya dibatasi hanya 220 volt. Oleh sebab itu, pada lampu ini kita akan melihat rangkaian penguat tegangan yang biasa disebut dengan balas. Komponen ini akan menaikan tegangan yang masuk hingga berlipat ganda. Yang ketiga adalah lampu LIDI. Dari ketiga jenis lampu yang dibahas, LIDI adalah lampu dengan daya paling hemat. Cahaya yang dihasilkan juga bisa dibilang setara dengan lampu Florensken. Tapi lampu ini punya cara kerja yang berbeda. Kalau lampu Pijar dan Florensken masih menggunakan filamen, lampu LIDI tidak menggunakan filamen. Lampu ini menggunakan komponen semikonduktor yang disebut Light Emitting Dioda. Komponen ini punya kemampuan yang unik. Ketika dialiri arus listrik, Light Emitting Dioda akan memancarkan foton atau cahaya. Cahaya inilah yang dipakai sebagai sumber penerangan. Untuk bentuknya, lampu LIDI lebih beragam. Ada yang bentuknya pipih, biasanya dipakai sebagai lampu domikit atau lampu plafon. Lalu ada juga yang bentuknya seperti bohlam. Kalau kita buka bohlam kacanya, kita akan melihat lapisan LIDI yang terdiri dari banyak kotak-kotak lampu. Nah, kaca bohlam ini selain sebagai pelindung kotak lampu, juga berfungsi untuk membiaskan cahaya yang dipancarkan keiap kotak-kotak lampu, sehingga arah cahayanya tidak vertikal ke bawah, tapi bisa menyebar. Untuk variasi warnanya, lampu LIDI juga punya banyak variasi warna. Hal inilah yang membuat lampu LIDI dipakai sebagai lampu hias. Namun kalau dilihat rangkaiannya, lampu LIDI termasuk yang paling rumit. Karena untuk berfungsi optimal, lampu LIDI memerlukan beberapa komponen seperti rangkaian penyarah arus. Komponen ini berfungsi mengubah arus AC dari PLN menjadi arus DC. Hal itu disebabkan karena lampu LIDI hanya bisa menerima arus searah atau DC. Lalu ada komponen pengkonstan arus. Komponen ini berfungsi untuk membatasi arus yang masuk ke tiap segmen LIDI, sehingga tidak membakar dioda tersebut. Itulah penjelasan singkat mengenai bagaimana cara kerja lampu LIDI. Semoga menambah wawasan kita semua. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.